Intro Selamat datang di Arsipedia Aidi Dalam memelihara ikan hias, kamu juga harus memelihara akwarium agar tetap bersih, nyaman bagi ikan, dan indah jika dipandang Dan di video kali ini, aku akan kasih tau ke kamu 7 Cara Menjaga Air Akwarium Agar Tetap Bersih Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini Pertama, gunakan filter yang memadai Ikan buang air di tempat yang sama dengan tempat mereka tinggal Jadi, filter akwarium yang baik itu sangat penting Filter berperan penting bagi kelangsungan hidup ekosistem akwarium Sehingga kamu perlu berhati-hati dalam memilihnya Kebanyakan filter saat ini melakukan ketiga tahap filtrasi dengan cukup baik Dan biasanya untuk ukuran tangki tertentu Filter akwarium tidak hanya menyaring air Tetapi juga menyediakan tempat bagi pertumbuhan bakteri menguntungkan Filter akwarium melakukan ketiga fungsi yaitu filtrasi kimia, mekanis, dan biologis yang penting untuk lingkungan akwarium yang sehat Sebagai saran, jika kamu memiliki tangki kecil hingga 20 galon Maka filter hang-on bag dapat berfungsi dengan baik Tetapi jika kamu memiliki tangki yang lebih besar Maka kamu harus menggunakan filter tabung yang kuat Selain itu, aliran air pun bisa menjadi terlalu kuat atau lemah sehingga mengancam kehidupan ekosistem Oleh karena itu, sebaiknya kamu juga wajib mencermati ukuran akwarium ketika memilih filter Saat memilih filter akwarium, pilihlah filter yang memiliki fitur kontrol aliran air dan priming otomatis Fitur ini akan membuat kamu lebih nyaman dan mudah dalam men-setting filter Lebih lanjut lagi, pilihlah filter dengan wadah media yang mudah dilepas-pasang Selain itu, perhatikan kebisingan filter Suara bising mungkin tidak akan mengganggu ketika siang hari Tapi berbeda halnya ketika malam hari Suara bising filter terkadang akan membuat kita tidak bisa tidur dengan lelap Jika kamu ingin memelihara ikan yang sedikit berantakan Seperti ikan mas, siklit, atau ikan yang mungkin memiliki bayi atau menjadi jauh lebih besar Membeli model yang sedikit besar adalah ide yang bagus Jika filter menggunakan catric drop-in, bilas setiap minggu dan ganti sebulan sekali Jika memiliki filter tabung, periksa media secara teratur dan bersihkan atau ganti seperlunya Pastikan untuk membersihkan filter secara teratur menggunakan penggosok, sabun yang tidak membahayakan ikan, dan alat lain yang diperlukan Hal ini untuk memastikan aliran air yang keluar dalam kondisi jernih dan baik untuk keberlangsungan hidup ikan Kedua, tambahkan bakteri starter Bakteri starter saat ini sudah banyak sekali yang menjualnya Dan juga sudah banyak merek bakteri starter yang beredar di pasaran Bakteri starter merupakan mikroorganisme atau bibit bakteri yang membantu melawan bakteri potagen yang berdampak buruk untuk ikan hias Bakteri potagen sendiri biasa disebut dengan bakteri jahat Sedangkan fungsi bakteri starter adalah untuk mempercepat tumbuhnya bakteri baik sehingga bakteri jahat dapat dilawan dengan bakteri baik Bakteri baik akan berkembang dan akan menempati rumah bakteri yang biasa kita sebut dengan filter biologis Maka dari itu, adanya filter biologis ini sangatlah penting dalam memeliharaikan Bakteri baik sebenarnya dapat berkembang biak sendiri tanpa menggunakan bakteri starter Hanya saja memerlukan proses yang lama dibandingkan menggunakan bakteri starter Selain melawan bakteri yang buruk untuk ikan, bakteri baik yang seimbang di dalam air dapat membuat air di dalam akwarium atau kolam menjadi tetap bening Bentuk bakteri starter sendiri ada dua jenis, yaitu cair dan juga bubuk Bakteri starter yang bagus adalah bakteri starter yang dapat berkembang dengan cepat di dalam air Hal ini diketahui dengan cara membaca di kemasannya atau klaim dari pembuatnya Bakteri starter air tahwar dan bakteri starter air laut sebenarnya sama saja Namun apabila ada produk yang memang untuk air laut, kamu bisa pakai yang air laut untuk akwarium marine Bakteri starter M4 biasanya digunakan untuk pembudidaya ikan hias atau ikan konsumsi Bakteri jenis cair ini juga cocok sebagai bakteri starter untuk kolam ikan koi PS bio juga merupakan bakteri starter berbentuk cair, buatan lokal, dan sudah banyak sekali penggunanya PS bio ini dikemas di dalam bentuk botol plastik dan cairannya berwarna merah Setiap menggunakan PS bio, kamu wajib mengocoknya terlebih dahulu Dan simpan PS bio di ruangan yang tertutup Jangan sampai terkena matahari agar bakterinya awet Selain itu, bakteri starter tipe serbuk aqua sehat sudah sangat populer di kalangan aquascape Bakteri aqua sehat mempunyai kemasan yang lebih hemat Ketiga, rajin menguras akwarium Elemen terpenting dari memelihara ikan adalah kebersihan airnya Mengubah 25% air aquarium setiap bulan Bertujuan untuk menjaga aquarium agar tetap bersih dan menstabilkan konsentrasi nitrat Menambahkan seluruh air sekaligus akan secara signifikan mempengaruhi suhunya Gunakan wadah untuk menambahkan air sedikit secara bertahap saat pergantian Hal ini akan memberikan waktu untuk kembali ke suhu optimal Selalu deklorinasi air baru sebelum menambahkannya untuk menghindari keracunan ikan dan mengubah tingkat pH Penghobi juga wajib menyingkirkan puing-puing dan produk limbah lainnya Yang ditinggalkan oleh peningkatan kadar fosfat Membiarkan peningkatan kadar fosfat ke level yang tinggi Akan memberikan tekanan ekstra pada ikan hias Dan juga dapat membuat mereka merasa sakit Suhu air yang konsisten memungkinkan ikan dan kehidupan air di dalamnya akan tetap kuat dan juga sehat Lebih jauh lagi, manfaat melakukan pergantian air sebagian Adalah dapat membantu mengurangi amonia di dalam air Membantu mengoksidasi air Membantu untuk menghilangkan bahan sampah organik yang membusuk Dan penggantian air sebagian Mampu menggantikan elemen jejak dan mineral penting lainnya di dalam air Penggantian air juga membantu meningkatkan kejernihan air Jika kamu menggunakan air keran biasa Maka kamu harus memastikan untuk mendeklorinasinya Sebelum memasukkannya ke dalam akwarium kamu Ketika datang untuk memelihara akwarium yang sehat Memeriksa berbagai parameter air seperti tingkat amonia Suhu air Tingkat pH air Itu sangat penting Menjaga semua parameter dalam kisaran ideal yang dibutuhkan Tentu saja akan memanjakan ikan yang berada di dalam akwarium Jaga kebersihan akwarium ikan Dengan mencuci sisi tangki dan membuang kelebihan alga For your information Tidak semua ikan memakan alga Akumulasi seperti itu akan menguras oksigen untuk ikan Dan membuat tampilan akwarium menjadi kotor Mencabut tanaman air yang tidak diinginkan Juga akan mengontrol tingkat pH yang berfluktuasi Gunakan sikat panjang untuk membersihkan akwarium dengan cara yang benar Keempat Jangan terlalu banyak penghuninya Sama halnya dengan manusia Populasi ikan di dalam satu tangki juga harus sesuai porsinya Yaitu sesuai dengan panjang, lebar, dan bentuk dari ikan itu sendiri Kepadatan dapat menyebabkan masalah serius bagi ikan yang ada di dalam akwarium Ketika tangki ikan penuh sesak Pertumbuhan ikan akan terhambat Yaitu tidak akan tumbuh dengan sempurna Atau bahkan kecacatan permanen Terlalu banyak menimbun juga meningkatkan kadar amonia di dalam akwarium Yang sangat berbahaya bagi ikan hias Overstocking juga menyebabkan kekurangan oksigen di akwarium Jadi jangan terlalu banyak menimbun tangki ikan di dalam akwarium rumah Banyak spesies ikan dapat hidup berdampingan satu sama lain di bawah lingkungan tertentu Selama mereka memiliki cukup ruang, makanan, dan kebutuhan lainnya Spesies ikan biasanya saling meninggalkan Beberapa spesies ikan akan cenderung cukup teritorial atau agresif ketika datang ke area mereka Itu sebabnya peliharalah ikan yang bisa hidup damai satu sama lain Penting untuk memilih ikan setipe daripada mementingkan ego Keberlangsungan hidup ikan adalah yang utama Ikan seperti kebanyakan hewan Yaitu memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan tertentu Saat memilih ukuran wadah, pertimbangkan jumlah ikan dan ukurannya saat tumbuh dengan maksimal Jangan pernah memperkirakan ukuran akwarium saat ikan masih muda Karena banyak jenis ikan yang dapat tumbuh dan membutuhkan lebih banyak ruang Dianjurkan untuk memiliki beberapa spesies akwarium untuk satu ikan Jumlah ini akan mempengaruhi kebutuhan oksigen Para ilmuwan percaya bahwa ikan memiliki harapan hidup lebih lama di penangkaran daripada di alam liar Karena di penangkaran tidak ada predator, makanan akan selalu tersedia dan lingkungan mereka tidak terlalu keras Selalu teliti ikan sebelum membelinya untuk memastikan kondisi ikan dalam keadaan sehat Saat memilih ikan baru, periksa tanda-tanda stres atau penyakit dan hindari ikan yang tidak terlihat sehat Salah satu cirinya adalah apakah mereka berenang dengan aneh atau meringkuk di dasar akwarium dan terkesan malas Kelima, pemberian pakan yang benar Seperti kita, ikan membutuhkan makanan untuk pertumbuhan yang tepat Tetapi, memberi makan ikan secara berlebihan dapat menyebabkan masalah termasuk meningkatkan jumlah limbah dan kotoran di akwarium bahkan bisa menyebabkan kematian ikan Jadi, kamu harus sangat berhati-hati saat memberi makan ikan Setidaknya, kamu harus memberi makan dengan jumlah makanan yang dapat dikonsumsi ikan hanya dalam waktu 2 menit langsung habis Sebagian besar ikan tidak perlu diberikan makan dalam jumlah besar untuk bertahan hidup Memberi makan berlebihan juga dapat mendorong pertumbuhan alga yang semakin menguras kualitas air dan oksigen di dalam akwarium Pertahankan jadwal makan yang konsisten dan berikan jumlah makanan yang sesuai Dalam seni memberi makan ikan, semakin sedikit, semakin baik meskipun tidak ada bukti manfaat kesehatan bagi ikan akwarium Makanan ikan harus mencakup setidaknya satu makanan pokok berkualitas tinggi untuk pemberian makan setiap hari Konsumsi ini bisa berupa pelet atau serpih premium dari produsen makanan ikan terkemuka Dengan makanan bergizi sesekali seperti cacing darah, udang air asin, tidak lebih dari sekali atau dua kali dalam seminggu Banyak penghobi ikan memberi jedapakan pada ikan mereka Memanfaatkan satu hari atau lebih dalam seminggu saat ikan tidak diberi makan Akan membantu menjaga akwarium tetap bersih dan ikan akan lebih sehat Memberi makan ikan secara berlebihan adalah penyebab banyak masalah untuk ikan itu sendiri Makan berlebihan bisa langsung membunuh ikan yang mengalami masalah pencernaan Sederhananya, ingatlah bahwa apa yang masuk ke dalam ikan harus keluar Jadi semakin banyak memberi makan ikan semakin kotor akwariumnya Penggunaan filter yang baik, pemahaman tentang konsep memberi makan ikan Sering menguras air dan pakan berkualitas akan membuat laju pertumbuhan ikan stabil Dan hidup lebih lama ketimbang harus memberi makan berlebih Keenam, gunakan filter UV Pencahayaan sering diabaikan dalam menjaga lingkungan yang sehat untuk akwarium Jika kamu memiliki akwarium yang ditanami, maka cahaya sangat penting untuk pertumbuhan yang tepat dari tanaman yang ada di akwarium Lebih jauh lagi, kamu harus meneliti berapa banyak cahaya yang dibutuhkan tanaman Dan tetap nyalakan lampu yang sesuai Selain itu, jika menyalakan lampu akwarium lebih lama Hal itu dapat menyebabkan pertumbuhan alga Sedangkan jika menyimpan lampu akwarium untuk waktu yang lebih sedikit Maka tanaman yang ada tidak akan tumbuh dengan baik Secara keseluruhan, menjaga pencahayaan yang optimal sangat penting Untuk menjaga kesehatan tanaman hidup di akwarium Ikan adalah hewan berdarah dingin Tetapi tetap membutuhkan suhu yang konstan untuk eksis Salah satu cara menjaga suhu di dalam akwarium adalah dengan menggunakan aqua heater Salah satu hal yang paling membuat frustasi pemilik akwarium baru Adalah mengelola ganggang di akwarium Alga mirip dengan tanaman Dan seperti semua tanaman, mereka membutuhkan cahaya untuk berkembang Salah satu caranya adalah coba untuk menjauhkan takki Dari tempat yang akan mendapatkan sinar matahari yang kuat sepanjang hari Seperti tanaman apapun Ganggang menyukai sinar matahari Dan akan tumbuh subur jika diberikan ruang untuk hidup Setidaknya kamu harus menyalakan lampu tangki maksimal 12 jam setiap hari Sesuaikan suhu air dengan jenis ikan Ikan air asin dapat menahan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar Inti dari pemanas air adalah untuk menjaga suhu tetap konstan Yang berarti menghindari akwarium dari kondisi cuaca ekstrim Dengan menempatkannya di dekat jendela atau ventilasi AC Amati pergerakan ikan untuk mengetahui apakah suhu tersebar secara merata di dalam air Ikan akan cenderung berkerumun di sisi dengan suhu yang tepat Ketujuh Bersihkan akwarium secara berkala Melihat sedikit warna hijau di akwarium biasanya tidak menimbulkan kekhawatiran Tetapi terlalu banyak tentu dapat merugikan Penumpukan alga membuat tangki akan terlihat keruh dan berawa Serta mengurangi jumlah oksigen di dalam air Hal ini dapat menyebabkan potensi kerugian pada ikan dan tanaman air di tangki rumah Oleh karenanya, sebisa mungkin bersihkan akwarium secara berkala Setidaknya seminggu sekali sesuai dengan kondisi tangki Saat membersihkan akwarium, substrat sering diabaikan Tetapi substrat adalah tempat di mana banyak sampah terperangkap Jika kamu memiliki akwarium yang banyak media tanam Maka akan banyak akar tanaman yang membusuk Ada juga banyak makanan yang tidak dimakan yang terperangkap di dalam substrat Semua bahan limbah ini menghasilkan amonia yang sangat berbahaya bagi ikan Jadi, kamu harus membersihkan substrat secara teratur setidaknya sebulan sekali Amonia sangat berbahaya bagi ikan Jadi, kamu harus secara teratur memeriksa air akwarium hanya untuk kadar amonia Jika melihat amonia tinggi di akwarium Maka segeralah melakukan penggantian air sebagian untuk mengurangi amonia Meningkatkan air rasi di akwarium juga dapat membantu mengurangi amonia di akwarium Tanaman hidup juga membantu mengurangi amonia di dalam akwarium Setidaknya sebulan sekali cobalah untuk menyedot debu di bagian bawah Bahkan sedikit masuk ke kerikil Dan ingatlah ketika air menguap, semua hal buruk tetap tertinggal Jadi, terus-menerus mengisi akwarium tidak sama dengan mengganti air Semua kondisi itu tentu saja terserah kita untuk bertemu sebagai pemilik Itulah mengapa sangat penting untuk memahami apa yang dibutuhkan ikan untuk berkembang Dan menyediakannya setiap hari Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka See you on the next video Bye Bye